Radioku Inspirasi Spirit Hati Masih bersama anda di program Sehatku Ada penanya melalui whatsapp Tapi saya akan terima dulu penanya melalui telepon Yang sudah masuk di jalur ini Silahkan Assalamualaikum Ya halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Apa kabar misi Pak di Karangwareng sehat? Alhamdulillah Sehat selalu ya Alhamdulillah Gimana hari ini adakah yang ditanyakan Atau ada keluhan untuk Pak dokter? Ini ada yang mau ditanyakan Oh iya Silahkan langsung aja ke Pak dokter ya Iya dok Silahkan emi Ini kalau usia udah 54 Apa masih boleh kerja ya dok? Baik Kerja di luar atau di rumah? Iya kerja di luar Mungkin kerja di yayasan Tapi sekarang kerjanya tuh Seminggu dua kali Tapi kemarin tuh Ada perubahan lagi Mau ada usaha baru Katanya ya Mimmi yang ditunjuk lagi Jadi sebagai ketuanya Bang Yus Bang Yus Gimana kalau kita ngelamar ke sana? Iyalah Masih ada lowongan gak nih? Masih ada Ada kesempatan gak nih Untuk memisip Baik Mimmi Baik Itu aja ya dokter Makasih Waalaikumsalam 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 Sebetulnya paling ideal itu Manusia itu Makin nambah usia Makin bermanfaat Ya selamat Untuk Umi Siva ya Jadi Makin nambah usia Dipanjangkan usia oleh Allah Makin bermanfaat Ada amanah yang harus dijalankan Tinggal nanti Kan pertanyaannya Boleh apa tidak dok Begitu kan Nambah amanah gitu Nambah pekerjaan Sangat boleh Cuma Harus tahu batasnya Iya Jadi Kan semakin nambah usia Seseorang Maka Secara fitrah sunatullah Maka semua kemampuannya menurun 30% ya? Iya 30% atau 30%? Untuk jasmani ya Tapi untuk berpikir Bisa jadi Makin nambah usia Makin bijaksana Makin banyak ide Makin banyak gagasan Oh kayak kotak itu ya? Iya Buah kelapa itu ya? Buah kelapa ya? Makin bersantan gitu kan? Tapi dari sisi fisiknya ini Jangan lupa bahwa Setelah umur 50 Seseorang itu akan terus menurun Kemampuan otot Kemampuan semuanya Jantung Semuanya Kerjanya menurun Bukan sakit Tapi menurun Normal Dulu Mampu lari Sekarang jalan Dulu mampu kerja itu Misalkan 8 jam sehari Mungkin sekarang 5 jam sehari Begitu Jadi Sangat boleh Sangat boleh Dan semoga Kita semua Bisa seperti Di umisifat yang makin Makin nambah usia Makin bermanfaat Untuk ngurusi umat ya Nah Cuma itu saja Jangan lupa Nutrisinya Kadang-kadang Kalau Kalau Saking sibuk Kadang-kadang Kita itu Tidak menganggap Makan sebagai Suatu Yang penting Nah Jadi Niatkan Makan itu Untuk memberikan tenaga Supaya kita Lebih maksimal lagi Dalam bertugas Dalam mengemban amanah Begitu Jadi Ada niat dalam makan itu Untuk memberikan tenaga Supaya kita bisa maksimal Jadi makannya pun ibadah Begitu Makan Pilih yang bernutrisi Perbanyak buah-buahan Buah-buahan Sayur Kemudian Protein Protein bisa nabati Tahu tempe Bisa hewani Ya Telur Ikan Seperti itu Nah Buah-buahan yang lebih Diperbanyak lagi Kemudian Jangan lupa Istirahatnya Jadi Sesibuk apapun Tetap Bahwa Harus ada Waktu untuk Istirahat Dengan Dengan Nyaman Jangan sampai Ada orang Beristirahat itu Lupa Pikirannya belum Disutdown Pikirannya masih Kemudian besok Bangun tidur Langsung kemana ya Besok bagaimana Solusinya ya Nah itu Jangan seperti itu Jadi Saat mau tidur Makan Niatkan mau tidur Makanya Ada Kalau pakai Bikin SOP Mau tidur Lebih keren lagi Jadi mau tidur Wuduk dulu Selat dulu Kemudian berdoa Dan lain-lain Itu lebih Lebih bisa maksimal ya Jadi Jadi Bukan kemudian Ada orang Bang Yos Mau tidur itu Masih pegang Masih pegang Laptop Masih pegang Pena Masih pegang Buku Karena tidurnya itu Tidur kelelahan Jadi tidur yang Terdipersiapkan diri Ngantuk dulu ya Ya ini Memang ya tetap Juga Dapat Dapat tidur Cuma Tidak semaksimal Kalau kita Dipersiapkan dengan baik Jadi sangat boleh ya Umi Siva ya Jadi Yang penting Tahu Bahwa Apa Ada batasan-batasan Fisiknya saja Dan itu saja Yang harus dicermati Baik untuk Umi Siva Dikarang warna Semoga Jawaban dari Pak Dr. tadi Bisa membantu ya Tenang aja Boleh gitu ya